Ini saya ada bantuan buat Bapak. Ini rezeki Bapak dari Allah. Kita minta bertemu. Ini semua sudah kencang Allah, Pak. Terima kasih telah menonton. 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 Bapak emang tahu saya, Pak. Bapak tahu, Pak. Angin. Bapak, anaknya semesta nonton. Sini, Pak. Sini, Pak. Duduk sini, Pak. Ngobrol apa, sini, Pak. Sini, Pak. Ngobrol apa, Pak? Ini, Pak. Beri, Pak. Beri, Pak. Beri, Pak. Beri, Pak. Beri, Pak. Oh, how I wish that things were different. Tuh, dipanggil sama Mbak. Ya, Nek. Rene, Rene. Berubah, kita ngomong-ngomong. Sini, Pak. Jadi, Bapak punya anak. Iya. Anaknya lah kuliah. Kuliah. Alhamdulillah. Satu semester dulu, Pak, ya? Dua semester ini. Aduh, anaknya belum bayar. Kerja dikonsultkan. Udah belum-belum dibayar. Bapak anak berapa, Pak? Satu. Anak satu. Iya. Sopo. Assalamualaikum. Jadi, tadi kita lagi beli... Apa, Pak? Sebutannya pentol, ya? Pentol. Beli pentol. Terus, lagi habis bantu si Mbak. Alhamdulillah udah habis, ya, Pak, ya? Iya, nih. Udah habis, ya? Alhamdulillah. 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 Pentolnya enak banget. Nah, ini posisi kita lagi dikediri. Terus, tadi Bapaknya cerita. Bapaknya kenal, ya? Ngeliat aku. Iya. Terus, sering liat di YouTube. Katanya, mantan permukari, betul? Betul, Alhamdulillah. Maka tadi Bapaknya nanya sama tim saya, ini Mbak Novi, ya? Mbak Novi. Semester lima ini. Next semester lima. Ada di mana, Pak? Di Unik Diri. Unik Diri. Terus, belum bayar, ya, katanya? Iya, dua semester ini belum bayar. Dua semester ini belum bayar. Nah, Bapak, sedangkan Bapaknya penghasilannya juga gak menentu, ya, Pak? Iya, kalau pagi, keliling di sekolahan. Tapi kan belum stabil, loh, sekolahan. Baru beberapa persen anak murid yang masuk, gitu. Jadi sepi, ya? Sepi. Nah, Bapak paling kecil dapat berapa, Pak? Kalau pagi, paling banyak, 100. Paling banter, gitu. Kalau sore, ya, namsting, kadang 150. Kadang lebih sedikit. Kalau mungkin kayak gitu, ya, namsting. Gak, mesti, karena kondisinya Bapaknya juga hujan-hujanan, ya, Pak? Jadi Bapak berjuang untuk kuryahin anaknya? Iya, alhamdulillah. Satu bulannya? Cuma 1 juta satu bulan. Oh, 1 juta satu bulan. Iya, di konsultan. Oh, nah ini belum bayar? Belum bayar. Makanya tadi, pas itu lagi bayar, Bapaknya gak anggap kalau aku kasih lebih, ya, Pak? Terus, pas Bapaknya tahu, Bapaknya langsung mau ngembalikan, guys. Bila gak usah, itu rejeki Bapak. Karena kita juga lagi lapar. Terus, alhamdulillah, ada Bapak datang, rejeki Bapak, rejeki saya juga. Karena pro itu udah penyang. Terus, pas tadi Bapaknya menerima uang dari kita, Bapaknya langsung nangis. Terus, kenapa, Pak? Karena kondisinya lagi susah, ya, Pak? Lagi susah. Kekonomi kan lagi suih, lagi kayak gini. Alhamdulillah, kalau hari ini saya dapat rejeki, gak ada sangka-sangka. Alhamdulillah. Kalau 100 ribu kan hak jualan saya, kok uangnya lebih kan bukan hak saya lagi. Iya, makanya tadi Bapaknya mau ngembalikan, ya Allah. Kita dulu ya, jujur apa adanya. Kalau bukan hak saya, dengan beberapa kali diambil. Kalian percaya gak ketika kita bertemu orang, siapapun itu, entah di jalan, entah di sekeliling kita, karena kita tuh menemukan pelajaran hidup yang berharga dan tidak bisa dibayar oleh apapun termasuk uang. Contohnya, Bapak ini berjuang mencari rupiah dan rezeki dengan cara berjualan untuk anak dan istrinya. Iya, Pak? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tanpa Bapaknya mengeluh, ini hujan loh, guys. Iya. Hujan, Bapaknya kehujanan, tapi gak pernah mengeluh. Aduh, ini hujan, ini panas, ini itu, ini, ini. Jadi, benar-benar Bapaknya menjalankan dengan keikhlasan. Jadi, kita di sini bersama-sama mendoakan Bapaknya, semoga Bapaknya diberikan riski yang berlimpah. Karena anaknya sedang berjuang untuk kuliah, aku salut banget, gitu. Jadi, Bapak, Bapak pun kuliah juga dulu. Enggak, ya cuma SD kelas 5. Bapak, ayo menikmati. Kelas 3, Bapak, ayo menikmati. Jadi, Bapak hanya lulus SD aja. Enggak sampai lulus. Enggak sampai lulus, Pak. Cuma lah, 5 SD. Karena saya cita-cita. Anak saya jangan seperti saya. Cukup saya yang mau pulang. Biar saya biarkan yang muda. Kau putubin saya ini, gua beluh. Biar itu bisa kuduh. Karena mendidik anak saya yang guduh. Buat saya, ya. Cotok buat saya saja. Kalau sejarah biar saya yang sejarah. Karena saya mendidik anak. Saya itu juga jujuran. Mengganti kalau jujur insya Allah kan. Pistola merupakan segala-galanya. Makanya kalau pejuangan seorang ayah Kaki bisa jadi kepala Kepala bisa jadi kaki untuk anak Makanya saya juga mengucapkan terima kasih Untuk papa Untuk orang tua saya yang berjuang mati-matian Sampai ngebuat saya Bisa berdiri di sini Bisa kuat Bisa tegar Mengalami kehidupan yang naik turun Banyak yang gak suka Tapi sekali lagi saya mau membuktikan Ke orang tua saya termasuk mama saya Yang udah dipanggil sama Allah 8 tahun yang lalu Saya mau ngebuat orang-orang terdekat saya Menjadi bangga Atas apa yang saya lakukan Jadi yang saya lakukan insya Allah Lillah ita Allah karena Allah Dan yang kedua Untuk mama saya juga Makanya setiap yang saya lakukan Dina ini saya selalu Dalam hati selalu bilang Ini buat mama Ini buat mama Bahkan Amal yang saya lakukan pun Gak papa gak dapet Yang penting Semuanya untuk mama saya Di surga Makanya ini saya kenal bapak Bener-bener menginspirasi saya banget Untuk lebih banyak-banyak Bersyukur atas hidup ini Dan bapaknya sekali lagi Luar biasa hebat banget Masya Allah Berjuang untuk anaknya Bahkan sampai kuliah Bapaknya juga tanpa mengeluh Pagi siang sore malam ya pak Yang penting dagangannya juga habis Terus bisa membawa Uang pulang Insya Allah ini Suatu pelajaran yang berharga Yang kita bisa petik dalam video ini Sebentar pak Jangan buru-buru pak Tenang Oke guys Ini Alhamdulillah Bisa dari saya Dari Allah ya pak Ini saya ada bantuan Buat bapak Yang baik Jangan bapak Saya Saya Lalah You've got a whiskey on your breath Ini rejeki Bapak dari Allah Kadar Allah kita bisa bertemu Ini semua udah kencang Allah Pak Sehat-sehat ya Bapak Salam untuk keluarga Dan terima kasih sudah nonton Youtube saya Dan Bapak pun kenal sama saya Ada sebagian orang yang nonton Youtube saya Tapi gak enggak enggak ini saya Tapi Bapaknya bener-bener ngikutin banget Sampai mantan Pramugari Sampai ngebantu ODGJ Saya tuh gak punya HP Punya anak saya sering liatin Kan dia gak punya HP sendiri Cuma kadang dipinjamin sama anak Ini linknya Mbak TV itu loh ya Yang Pramugari itu Kalau anak pulang Pak ya sering Lihat itu Sama linknya Sinau Urib juga itu Cuma dua link itu saya Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya udah sekali lagi terima kasih banyak Hati-hati di jalan ya Pak Disipkan uangnya Eh Pak Tonton Mak Makasih Iya sama-sama Bapak Is there anybody out there Makasih Pak Makasih semuanya Amin 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 Makasih semuanya Iya Pak Waalaikumsalam Itu sebagian kehidupan yang kita petik tanpa sengaja Tapi saya yakin Allah tidak akan memberikan semua tanpa sengaja Ini semua udah diatur sama Allah Padahal Allah saya bisa bertemu dengan orang hebat Yang selalu menampar saya atas kehidupan Ayo bersyukur 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 tanpa ada rasa mengeluh Kalau kalian bersyukur terus nih Kalian bakal lupa apa artinya mengeluh Jadi jangan lupa bersyukur setiap menitnya guys Karena terkadang Yang kalian punya saat ini itu yang dicita-citakan oleh orang lain Gitu Lihat ya Pak Ya Pak Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan Dan selalu bersyukur Bye guys I've been searching for all of my life When I'm with you It's funny to think we should know Oh and it's love when we've lost control Maybe for once I can finally Find my Bye guys Bye guys Bye